Oke, selamat pagi ya, setengah sembilan. Kita mau review orderan Pak siapa nih? Pak Sunario, ya. Di Cengkareng, Jakarta Barat, ditransfer menggunakan BCA, ya. Jadi ini screenshotnya, orderannya. Di order untuk mobil Triton, ya. L200, Mitsubishi, Triton, double cap. Terima kasih Pak Sunario sudah order dan langsung ditransfer ke BCA, rekening BCA saya, ya. Oke, kita mereview dulu apa sih yang di order oleh Pak Sunario. Jadi ini bohlam adalah tipe JL3, ya. Apa sih itu bohlam JL3? J itu artinya juragan, L itu artinya lampu, Tiga itu artinya tiga warna, ya. Jadi ini bohlam tiga warna untuk Mitsubishi Triton, ya. L200. Nah, JL3 yang original terdapat logo embossed Junkie Wenas di sini. Jadi Anda harus perhatikan, ya. Ini adalah bohlam JL3 yang original. banyak di online yang menjual JL3, JL3 padahal itu barangnya bukan JL3. Hati-hati, ya, karena banyak yang ikut-ikut jualan, ikut numpang tenar dengan nama Junkie Wenas, dengan nama Juragan Lampu, dengan nama JL. Yang original hanya terdapat logo embossed Junkie Wenas di sini, ada stiker logo JL, dan Anda akan mendapatkan kardus seperti ini, Junkie Wenas Juragan Lampu. Ya, barang ini bergaransi, jika rusak, Anda bisa komplain, kita tukarkan yang baru. Apa sih keunggulan dari bohlam JL3, produk dari Junkie Wenas? Satu, ini adalah sudah versi upgrade. Apa yang di-upgrade? Adalah kipasnya, satu, lebih tahan air, dan putarannya menjadi lebih kencang. Ya, kedua, yang di-upgrade adalah bodi material pembuatan dia punya heatsink. Kenapa? Karena untuk lebih cepat melepas panas. Ya, yang ketiga adalah delay timenya dia menjadi lebih kecil dan sama. Kenapa perlu delay time yang sama dan kecil? Supaya dia tidak banyak error. Karena Anda tahu bohlam tiga warna kelemahannya adalah di-error. Apa sih arti error? Error itu adalah bohlam kiri dengan bohlam kanan warnanya tidak sama. Itu namanya error. Kenapa bisa error? Karena delay timenya tidak sama. Ya, sifat karakternya tidak sama. Yang satu bisa cepat, satu bisa lambat. Karena bohlam tiga warna itu merubah warnanya hanya dengan mematikan, menyalakan saklar lampu. Ya, delay timenya harus sama. Nah, bohlam ini yang terbaru, delay timenya sudah sama. Ya, yang versi lama memang warna biru. Yang terbaru sudah kita upgrade lebih baik, lebih baik, dan dia lebih terang sedikit dibandingkan versi yang lama. Ya, itu perbedaannya. Jadi, jangan sampai Anda salah beli. Ada harga, ada kualitas. Ya, Anda mau harga murah pun ada. Anda mau harga yang bagus pun ada. Ya, jadi ada harga, ada kualitas. Sama seperti kemarin-kemarin kita isi bensin Pertalite terus. Sekarang Pertalite kan langka dan mesti pakai barcode-barcode. Nah, saya tidak daftar. Nah, hari ini saya beli Pertalite ternyata dipakai, apa, beli pertamak ternyata dipakai enak ya di mobil. Jadi, ada harga, ada kualitas ya. Jadi, bensin pun sama, okean lebih tinggi, ya tentu kok gue ngegas mobil gue jadi lebih ringan, ya seperti itu. Motor pun sama, ya seperti itu. Jadi, ada harga, ada kualitas. Sesuaikan saja budgetnya, kalau belum sampai ya nabung dulu. Oke, kita akan mereview apa ini Bohlam JL3. Bohlam JL3 adalah Bohlam 3 warna. Bohlam ini, jangan lupa untuk Anda, kalau mau beli, Anda sudah beli atau kalau mau beli, Anda jangan lupa kirimkan foto depan mobilnya. Kenapa? Kita harus mengkalibrasi atau men-setting supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, apa yang di-setting, apa yang di-papas, apa-apa yang di-oprek-oprek, adalah payung ininya. Sebelum kita jelaskan apa ini payung, kita harus mempelajari dulu anatomi dari halogen standar. Halogen standar, mobil Anda, kita kasih tahu dulu, ini adalah Bohlam H4 mobil Anda. Bohlam H4 mobil Anda adalah seperti ini, kalau kita pecahkan adalah akan seperti ini. ini di dalamnya ada semacam payung dan ini adalah payungnya. Nah, payung ini penting. Ya, payung ini penting. Kenapa saya bilang penting? Karena ini bagian yang paling penting untuk membentuk cut off. nah, led ini anatominya sama seperti halogen. Saya sudah bilang sama. Kenapa? Karena di sini ada payung. Nah, payungnya ini merupakan bagian paling penting. nah, ini kita harus nyetak dulu, samain. Kalau nggak sama, ya tentu hasilnya nggak akan bagus. Ya, nah, kita samain dulu. Kenapa sih bisa tidak sama? Ya, namanya juga barang produksi massal. Ya, pasti ada yang tidak presisi. Itu satu. Kedua, kita ada bagian yang kita papas, kita buang supaya lebih sesuai. Karena kenapa? Ya, reflektor mobil itu, ya, polanya berbeda-beda. Ini ada pola nih. Ini adalah yang saya garisin itu adalah pola namanya. Nah, polanya tiap-tiap mobil itu berbeda. Ya, pola tiap mobil itu berbeda tergantung dari, ya, desain reflektornya. Karena kan desain reflektor tiap-tiap mobil berbeda ya. Ada yang lebih memanjang, ada yang lebih membulat, ada yang lonjong, macam-macam. Nah, ini ada pola. Polanya ini menentukan sudut bukaannya. Ya, makanya kenapa lednya harus disetting dan dikalibrasi. Sebenarnya, kalau Anda memasang lampu led, yang salah adalah, kalau nggak benar, yang salah adalah lednya, bukan reflektornya. Kenapa? Karena, pas pada saat Anda pasang menggunakan halogen, itu kan cut off-nya bagus. Bener nggak? Tetapi, masalahnya kan kurang terang. kita mengganti ke led, ya tentu lednya harus bisa menyesuaikan ke halogen. Apa yang harus disesuaikan? Ya, ini payungnya. Ini bagian paling penting. Ya, led ini ada payungnya. Ya, memang di pasaran, di luar sana juga banyak led yang ada payungnya. Tetapi, led ada payungnya, tetapi anatominya tidak sama seperti halogen. Nah, kita kasih contoh. Kita kasih contoh. Ini adalah led. H4 juga. Nah, anatomi led ini tidak sama dengan halogen. Kenapa saya bilang tidak sama? Payungnya, bentuknya berbeda. Payungnya, bentuknya berbeda ini. Karena ini merupakan daging lebih dari bodi pembuatan led ini. Daging lebih. Nah, kalau ini, payungnya ini kita bisa setting dan kalibrasi. Kita bisa papas, kita bisa gerinda, kita bisa kikir. Makanya kenapa di sini banyak kikir, bro? Ya, di sini banyak kikir. Kenapa? Tujuannya adalah supaya kita harus bisa dikikir. Ini kikir. Ini banyak, bro, kikir di sini. Ya, ada kikir kecil, kikir gede. Tujuannya adalah supaya buat mafas. Nah, ini kikir agak kecil, ini agak gede. Tujuannya adalah di papas. Misalnya, kalau mafasnya perlu banyak, ya kita pakai gerinda. Tetapi, biasanya pakai kikir saja, kecil saja, sudah oke. Makanya kenapa anatominya, ini harus penting. Harus sama dengan halogen, itu penting. Kalau tidak sama, hasilnya tidak akan bagus. Seperti itu, intinya. Jadi, kita mengutamakan cut off lebih baik. Memang saya berusaha, tetapi kan kadang-kadang ada orang yang perfeksionis. Perfeksionis banget, ya nggak bisa juga. Setidaknya kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Oke, jadi payung ini penting. Makanya jangan lupa, kalau Anda beli, kirimkan foto depan mobil Anda supaya kita bisa men-setting lebih baik. Oke, kita lanjut. Bolam ini, bolam tiga warna. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan hanya mematikan, menyalakan saklar lampu mobil Anda. Hanya matikan, nyalakan saklar lampu mobil Anda. Nah, kita akan demokan langsung berdua, ya. Nah, ini kita colok dulu soketnya. Soketnya keras banget, ya. Kita colok dulu, ya. Nah, kita akan coba nyalakan LED ini. Nah, kita coba nyalakan. ini adalah bagian warm white-nya. Ini adalah bagian warna kuning-nya. Ini adalah bagian warna putih-nya, ya. Ini hanya cukup dengan mematikan, menyalakan saklar lampu, ya. Dia matikan, menyalakan saklar lampu, dia akan berubah modenya. Ya, sebentar, kita demokan. Nah, ini warna yang pertama adalah warna putih. Kita matikan saklar lampu, kita nyalakan kembali, dia akan putih-kuning. Kita matikan, kita nyalakan lagi, dia akan warna kuning. Nah, pada saat proses mematikan, menyalakan ini lampu, nah, ini ada kan yang harus namanya jeda. Nah, jeda LED ini kiri, makanan harus sama, supaya mencegah yang namanya error. Kalau tidak sama, banyak error. Nah, di yang versi lama, banyak banget error. Nah, yang versi terbaru, lebih minim, yang namanya error. Karena drivernya sudah di upgrade, beda dengan yang versi lama, seperti itu. Ya, makanya harganya, ada harga, ada kualitas, seperti itu, ya. Oke, syarat bolam bagus, satu adalah watt dan luxnya harus besar. Besarnya adalah sesuai dengan fakta. Bolam ini kalau dua, ya, kita nyalakan begini, terbaca di alat ukur ini, sekitar 64-65 wattnya, ya. Kita tidak mau menyebut, sebesar-besar wattnya, kita berdasarkan faktanya saja. Ya, ini warna putih adalah 6000 Kelvin, warna keduanya adalah 4300 Kelvin, dan warna ketiganya adalah 3000 Kelvin. Pada saat warna 3000 Kelvin, Anda high beam kan, dia tetap akan warna putih. Jadi, pada saat warna putih low beam, Anda high beam, tetap akan warna putih, ya. Ya. Ya, seperti itu. Jadi, low beam bisa berubah warna, high beam tetap adalah satu warna, ya, seperti itu. Jadi, yang bisa berubah warna adalah lampu dekat. Lampu jauhnya tetap warna putih, di mode apapun. Ya. Syarat kedua bolam bagus adalah stabil. Bolam ini stabil, tidak ngedrop. Ya. Banyak di pasaran bolam yang wattnya lebih gede, tetapi ngedrop. Bolam ini tidak ngedrop. Dan syarat ketiga bolam bagus adalah harus adjustable. Nah, ini penting adjustable untuk menggeser bayangan gelap, untuk memfokuskan sinar, untuk membentuk cut off. Makanya, light ini adjustable. Ya. Bolam ini juga tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Bolam ini berpendingin, double cooper, ada heatsink, dan ada kipas. Ya. Nah, pemasangan light ini sangat PNP, Anda lepas dulu ininya. Ya, ini sudah dilepas. Klipkan, sudah diklipkan, baru karet masuk. Nah, karet masuk, karet harus original. Ya, tanpa perlu Anda robek, tanpa perlu Anda oprek-oprek. Nah, light ini akan terlihat heatsink dengan sangat baik. Nah, heatsink terlihat sangat baik, kipas angin berputar, angin akan keluar dari sirip-sirip ini, dan dia bisa bersirkulasi. Jadi, pendinginan light ini sangat baik. Ya, tanpa perlu Anda oprek-oprek kipasnya, apa, tanpa perlu Anda oprek-oprek karetnya, Anda robek, atau segala macam tidak perlu. Jadi, karet tetaplah original. Karet tidak perlu Anda jebol seperti ini. Ya, karet tetap original bawaan pabrik itu yang terbaik. Jadi, light ini sangat-sangat PNP. Karena, kenapa ada heatsink, ada kipas. Kipasnya juga ada versi upgrade yang lebih kencang, double cooper PCB, bodi material pembuatan light ini juga lebih cepat untuk melepas panas. Ya, bohlam ini 30 watt lah, 32 yang terbaru. 32, 33 yang terbaru, sudah upgrade. Kipasnya lebih cepat, error rate-nya lebih kecil. Ya, tipenya adalah JL3. Saya menghimbau sekali lagi, hati-hati banyak produk, bukan produk JL3, tetapi dibilang JL3. JL3 yang original, hanya terdapat logo embossed Jung Kiwenas. JL3 apa sih artinya? J itu artinya juragan, L itu artinya lampu, 3 itu artinya tiga warna. Nah, ini adalah produk dari Jung Kiwenas juragan lampu. Ya, JL3. Oke, barang ini bergaransi, jika ada rusak, Anda silakan komplain, Anda, saya akan tukarkan baru. Spek light ini juga sangat tinggi ya, dia sudah tidak menggunakan driver, driverless. Ya, jadi, langsung tinggal colok soket saja, dan ini juga sudah dirajut oleh nilon. Jadi, spek light ini tinggi lah. Ya, bukan barang abal-abal. Bodi materialnya juga baik ya, lebih cepat untuk melepas panas. Oke ya, cukup reviewnya, terima kasih. Oke, sekali lagi, Anda kalau mau order, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda bisa order melalui WhatsApp, atau mau melalui marketplace, Tokopedia, Bukalapak juga bisa, nanti kita akan kasihkan link-nya ya, buat Anda order. Terima kasih. Terima kasih.